Halo semuanya, oke saya kali ini mau berbagi info tentang Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise ini judul terbaru dari seri Monster Hunter akan keluar nanti tanggal 13 Januari, kalau kita lihat harganya disini 847.000 yang versi biasa, sedangkan yang versi deluxe itu 996.000 versi deluxe ini ada berupa tambahan, ya kayak skin, pose dan sebagainya untuk yang cuma ingin main, nggak terlalu peduli sama fashion, ya beli yang standar aja nah, kali ini saya mau membagikan gimana cara untuk mendapatkan Monster Hunter Rise ini ataupun game lainnya itu dengan potongan gimana caranya, nah kita ke Humble Bundle Humble Bundle ini, disini kita cek harganya 59 dolar kalau kita konversi di Google, itu kenanya 856 kalau kita lihat secara langsung, memang lebih mahal kena konversi dolar ke rupiahnya beda sekitar 10.000 sorry ini, beda ya 10.000, 9.000, 10.000 tapi disini kalau kita pakai Humble Choice, kita dapat potongan 12 dolar oke, 12 dolar kita cek dulu, kita cek dulu Humble Choice itu apa dan berapa harganya oke, disini Humble Choice itu sistem berlangganan di Humble Bundle nanti kita bisa dapat 12 game harga langganannya 12 dolar per bulan jadi 12 game per bulan bayarnya 12 dolar per bulan tapi kita bisa cancel langganannya kapanpun juga jadi kalau mau setelah ngambil semua gamenya, bisa dipotong langganannya, nah game-gamenya bulan ini ada 12 main eater modal, endgame beyond the wire partisans the survivalist lacuna 8 doors greek link to the finish tohu voidigo ya itu list game-nya cuman ketika saya mau coba melakukan pembayaran nah disini ternyata harganya cuman 2 dolar berarti kita beli monster hunter kita dapat potongan 10 dolar nah kita konversi 10 dolar itu dirupiakan 142.000 oke, konversinya tadi 856.000 kita potong 142.000 jadinya 714.000 itu kita dapat monster hunter plus 12 game tadi nah kita coba cek yang deluxe yang deluxe itu 70 dolar kita konversi ke rupiah 1.06.000 nah terus disini potongannya 14 dolar tapi kena tadi humble choice nya 2 dolar itu jadinya potongannya 12 dolar 12 dolar itu kita rupiahkan 172.000 kita potong 1.06.000 dipotong 172 jadinya 833 kita dapat deluxe edition plus 12 game jadinya lebih murah sih daripada di steam tadi 714 sama 833 kita compare 847 sama 996 oke untuk untuk link link humble choice nya nanti saya taruh deskripsi sama link untuk monster hunter rush maupun monster hunter rush di last edition info lainnya adalah ini gak berlaku gak cuman berlaku untuk monster hunter rush aja tapi untuk semua game yang dijual di humble store kalau mau dilihat disini humble store banyak banget pilihannya sih ya kurang lebih semua yang ada di steam harusnya ada disini ini square next lagi winter sale oke bisa teman-teman cek sendiri untuk link humble choice terus monster hunter sama monster hunter rush nanti saya taruh di deskripsi sekian terima kasih selamat menikmati